Intro Halo guys, saya Suri Adi Balik lagi kita ke channel Youtube Dynamics Nah, sekarang kita lagi ada kedatangan Wooling Easy ya Ini kemungkinan yang ke-10 ya Dia ini langsung dari showroom Jadi sebelum dikirim ke Jogja Ini pasang perdam dulu Dari di kita ya Kita lihat ini Lagi pesan pembukaan panel pintunya ya Kita pakai alat misur ya Nah, nanti kita bisa lihat Pemasangannya Kita lihat pemasangannya ini Kita lihat ganting-gantingnya ini Ada sebagian beberapa yang pasang Kita akan ganti baru ya Karena ini mobil Wooling ini Beda ya Anciwanya Emang ada keras Tapi kita akan ganti semuanya Yang wakata diperganti semua Nah, ini bisa lihat Pelayanya ini plastik Nggak Jadi kita akan pasang perdamnya Nah, kita ganti Plaksinya ini bukan perdam Nah, perdam ini Khusus untuk mobil elektrik ya Jadi bahannya enteng Tidak ferat Jadi Range-nya itu yang panjang Jadi Tetap panjang gitu Range-nya yang jarak panjang Nggak Nggak bonus lah mobilnya Karena perdam ini Kita pasang khusus mobil elektrik Gitu Nanti kita ini prosesnya Nggak hanya pintu Pasang perdamnya Jadi ini pintu dua lapis Nanti kita akan pasang lantai Full Selapis sampai samping-samping sini Ke fender Plafon juga kita ganti Ya Sama bagasi Kita bisa lihat nih Tuh Pipis banget ya Tuh Sampai diket Sekolah gini Doyang Nih Bengeran nggak? Nah guys Baik yang tanya nih Kenapa kok mobil listrik Atau mobil hybrid Malah banyak yang pasang perdam ya Seperti di Wulin RFI ini Ya karena mesinnya listrik itu kan Seperti mesinnya tidak menyala Otomatis Akan lebih Terasa berisik Pada saat Kita sedang berkendara ya Suara dari luar pun Lebih terasa Lebih Terasa lebih berisik ya Dibandingkan dengan mobil Yang masih bensin Ataupun solar Nah Makanya kita harus Pasang perdamnya ini Bener-bener full ya Mulai dari lantai Pintu Pintu bagasi juga Termasuk pada bagian plafon Karena bagian plafon ini Seperti yang tadi Kita sudah kasih lihat ya Kalau kita ketok itu Bergema dan kalengnya Lumayan berasa kedengeran Makanya Di mobil listrik ini Malah bener-bener perlu Untuk pasang perdam Nah untuk mobil Wulin ini Kancingnya rentan Pecah seperti ini ya guys Makanya kita harus ganti Dengan menggunakan Kancing yang baru Dan ada busanya Supaya juga Lebih kedap lagi Dan tidak bergetar Nah ini kita copot Bagian plastiknya Lapisan keduanya Dan untuk bagian Dalamnya ini Nanti kita pasang Dua layer ya Jadi di bagian dalam Yang ada tulangnya itu Dan bagian luar Sebagai peganti Dari plastiknya itu Nah ini di bagian Bodi yang di belakang Jok belakang itu Juga kita kasih perdam Bagian dalam dan bagian luarnya ya guys Jadi secara keseluruhan Kita mau kasih lihat dulu Mulai dari lantai Seperti ini Standar mobilnya Belum ada perdam Sama sekali Biasanya kan di mobil-mobil Tertentu itu Masih ada perdam Aspalnya Sedikit-sedikit Untuk mobil Wuling RAF ini Sama sekali Belum ada perdam ya guys Jadi kalian bisa lihat sendiri Bentuk rangka mobilnya ini Di bagian lantai Dan juga ini Di bagian plafonnya Juga tidak ada perdam Yang menempel di bagian Bodinya ya Seperti ini guys Nah secara keseluruhan Kalau kalian mau lihat Mobil Wuling RAV kalian Keadaan terbongkar semuanya Ya seperti ini Nah disini kita menggunakan Perdam yang paling ringan nih guys Untuk kelas aluminium booty rubber Yaitu dengan menggunakan Perdam Grand Turismo RAV 2.0 Ini adalah perdam Dengan tebalnya 2 mili Dengan bahan lemnya Sama seperti Lem aluminium booty rubber Pada umumnya ya guys Tapi ini ringan sekali guys Selain bisa diaplikasikan Di mobil listrik Ini juga bisa Diaplikasikan di mobil lainnya Jadi kalau kalian Takut mobil kalian Lebih berat ya Tarikannya berat Ataupun jadi lebih boros Kalian bisa menggunakan Grand Turismo 2.0 EV ini guys Nah untuk proses Pemasangannya Memang ini dibutuhkan Waktu lebih lama ya guys Karena bahannya juga Ringan Dia ada bahan khusus Ada lapisan layernya Yang dimana Susah untuk T-roll Jadi kita Butuh waktu untuk Pemasangan Perdam Grand Turismo ini guys Dan ini adalah Proses pemasangan Perdam pada bagian lantai Di bagian bagasinya ya Jadi kita Pasangnya tuh Bener-bener full Dan untuk Staff kita juga Menggunakan Sarung tangan Supaya tidak kotor Nah untuk Perdam Grand Turismo ini Ada baiknya Pemasangannya Menggunakan Hotgun Supaya lemnya ini Dapat meleleh Dan juga dapat Nempelnya ini Lebih Baik lagi guys Daripada sebelumnya Seperti kalian lihat tuh Bagian tulangnya Bisa menempel dengan rapi Ini adalah Bagian lapisan pertama Di pintu depannya ya Dan ini adalah Pemasangan Perdam Di lapisan keduanya Dimana ini Perdam paling ringan Yang pertama kali Masuk di Indonesia Masuk di Indonesia Saat ini Baru hanya Grand Turismo Mungkin ada beberapa Merek yang Sudah launching ya Tapi pelopornya Yang membuat Perdam ringan Seperti ini Hanya Grand Turismo Yang dimana Ini adalah Fabrik asli dari China Jadi hasil Pemasangannya Di workshop kami Seperti ini guys Pada bagian Kabel original Tidak kita tanam Jadi biarkan Perdamnya ini Nempel dari Bodynya dulu Setelah itu Kabel aslinya Baru kita pasang kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi sudah selesai Proses pemasangan Perdam full Di Wuling RAV ini Untuk Pemasangannya ini Paling cepat Kita kerjakan Dalam waktu Satu hari ya guys Jadi kalau kalian masuk Jam 10 Sekitar jam 7 malam Baru selesai Tapi saran kami Ya ada baiknya Mobilnya di nempin Supaya lebih Maksimal lagi ya guys Nah ini adalah Proses pemasangan Plafonnya Plafonnya Kita pastikan Kancingnya ini Juga lengkap Nah pada bagian pintu ini Seperti yang saya bilang Kancingnya semua kita ganti Karena Bahan plastik Dali Wuling RF ini Rentan pecah Nah ini kancingnya Kalau kalian lihat Ada busa hitamnya Jadi benar-benar Lebih bagus Dibandingkan Standar bohon mobil ya Nah setelah itu Kita proses Pasang door timnya guys Kita pastikan Soket kabelnya Terpasang Dan juga seluruh Kancingnya ini Benar-benar ada Baru kita Benar-benar kita Pasang kembali Tadi udah lihat kan Kita ganti Clipnya yang baru Semuanya Yang patah-patah Baru Jadi Enggak rendah-rendah Pasti rigid ya Ngancing semuanya Panelnya Nah kita lihat Ini Yang plafon Sudah diperdamin Udah gak kayak kaleng lagi Dem-dem-dem gitu Ya Kita kan juga Lebih rigid Nah ini juga Lebih Rizim Oke Sekarang kita tahap Lagi pemasangan Balik Bangku Semua plafonnya Oke guys Sampai disini dulu Video tentang Pemasangan Beredam Huling EV Nah ini Sudah pasang Oke langsung Kebawah Ke tempatnya Di Jogja Oke guys Jadi Buat yang Pemilik mobil EV Atau mobil Listrik yang lain Mampir aja ke toko Kita ada peredam Khusus Peredam TV Oke See you guys Bye Sub indo by broth3rmax